Kau muslimi di jamaah sholat jem'ah rahimah kuwa Pada kesempatan di siang hari ini Marilah kita bersama-sama Memajarkan cintur kita Kediat Allah Syibah Al-Wa Ta'ala Yang tak berikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua Jika kita bisa bertemu, berkumpul Melaksanakan kekuatan kita sebagai umat Islam Yaitu melaksanakan sholat jem'ah secara berjamaah Mudah-mudahan diiringi dengan niat Mencari ilo ilahi Allah Bukakan pintu rezeki Hingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa Surah wa ta'ala salam kita hadirkan kepada juhan kita Nabi S.A.W. Beserta keluarga dan sahabatnya Yang senantiasa telah memberikan berbagai macam Keteladaan dalam kehidupan Sehingga kita merindukan sahabatnya sampai hari kiamat Muslimi Jemaah S.A.W. Tak terasa bahwa saat ini Kita berada di tanggal 26 bulan Rajab 1444 Ijriah Ini berarti kita benar-benar Dipercaya oleh Allah Syibah Al-Wa Ta'ala Bulan Rajab adalah satu diantara Empat bulan yang diharamkan oleh Allah Syibah Al-Wa Ta'ala Diharamkan artinya adalah dimuliakan Karena di dalamnya kita tidak boleh berperang Tidak boleh menubahkan darah Satu diantara empat bulan haram Satunya ada terbental yaitu di bulan Rajab Kemudian yang tiga adalah berurutan Bulan Lulukwaidah, Lul Hijah, dan bulan Muharram Mengapa bulan Rajab adalah bulan yang mulia Karena kalau kita buka sejarah bahwa Bulan Rajab adalah banyak sekali peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam Di antaranya adalah bulan Rajab Adalah dimana Rasulullah adalah dalam kandungan Ibunda Siti Aminah Begitu juga di bulan Rajab Adalah kelahiran Halifah Ali bin Abi Talib Kemudian peristiwa yang sangat meneminta bagi umat Islam adalah peristiwa Israq Merab Terjadi di bulan Rajab Begitu juga Orang tabuk Orang yang menurut jumlah umat Islam adalah banyak sekali Dan merasa bangga dengan jumlah yang banyak Tapi umat Islam tidak mengalami kemenangan Tapi hanya seri Dan peristiwa yang kelima adalah penaklukan Yaitu Masjid Aksa Oleh Salahuddin Al-Ayubi Tidak kalau kita melihat peristiwa itu Tentunya kita bangga Kita perlu mengambil pelajaran Bulan Rajab adalah bulan menanam amal Bulan Saban adalah bulan memelihara amal Dan bulan Ramadan adalah bulan memelihara amal Ketika kita di awal bulan Rajab Kita berdoa Allahumma barik lana fi rojabana wa syabana wa batik Ramadan Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab Berkatilah kami di bulan syaban Dan sampaikan kami di bulan Ramadan Tentunya ketika kita berada di akhir bulan hari ini Apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini Sehubungan dengan satu sisi atas Kedua kali ini kami akan menyampaikan Yaitu tiga amalan yang ditanam di bulan Rajab Berdasarkan firman Allah surat Al-Khatir ayat Dua muslimin dikatakan Sembunya orang yang membaca Al-Quran Dan mendidikan sholat Dan mengifatkan hartanya secara sembunyi-sembunyi Atau secara terang-terangan Maka dia menghadap suatu perdagangan Yang tidak akan berubah Dari ati atas Setidaknya ada tiga amal yang perlu kita Tanam di bulan Rajab Yang pertama adalah Kita disuruh untuk Membaca Al-Quran Mengapa membadah Al-Quran begitu penting Ternyata kalau kita benar-benar Memahami Menghayati apa kandungan di bawah Al-Quran itu Ternyata banyak sekali Memecahkan masalah yang dihadapi manusia Ketika kita mau membuka ayat demi ayat Halaman demi halaman Sampai kata Masalah yang dihadapi oleh manusia Sudah terjawab di dalam Al-Quran Kalau kita punya masalah Kok tidak belum bisa dipecahkan Berarti kita belum bisa memahami Al-Quran ini Begitu juga Ternyata orang yang baik Di antara kita bukan orang yang punya jabatan Pangkat kekayaan Bukan Tapi apa Yang terbaik di anak kita adalah orang yang mau Belajar Membaca Al-Quran dan mengajarkan Dan ketahui bahwa Satu huruf Adalah satu kebaikan Al-Ramin itu adalah tiga huruf Maka tiga kebaikan Untuk itu Dengan Membaca Al-Quran InsyaAllah Bahaya kita akan Berlibat Ganda Syukur kita bisa Ikut program Wande wajud Satu hari Satu jus Karena apa Dengan Penghataman Al-Quran InsyaAllah Bahaya yang diraih berapa Yaitu Satu juta Dua puluh tujuh ribu Kebaikan Untuk itu Di bulan Raja Pini Mari kita Benar-benar Kita ajak Diri kita Keluarga kita Mari kita Beratrap Tia dengan Al-Quran Setelah kita Mau Membaca Belajar Di Al-Quran Karena dengan Baris InsyaAllah Kita akan Mengetahui Dari yang tidak tahu Menjadi tahu Maka dari Mari Kita mohon Pada Allah Karena Al-Quran Memberikan Tujuh Pada kita Ketika kita Berjalan Al-Quran Di depan kita Maka kita Akan selamat Kita akan Tahu Arah tujuan Tapi Maka kita Berjalan Al-Quran Ditakan Di belakang Maka kita Akan Salah jalan Kita tidak Tahu Arah Apa yang Kita tujuh Tapi manakah Kita Al-Quran Kita letakkan Di depan kita Baga Bertunjuk Al-Quran Memberikan Kepala kita Baik Ikutilah Al-Quran Jalan yang Menunjukkan Anda Kerjaan yang lurus Dan memberi Kabar Kemudian Pada orang Bu'min Itu Bahaya Yang sangat Besar Muslimin Jemaah Solat Jemaah Rahimah Adapun Ahmad yang kedua Yang perlu Ditaram Bila Bila Adalah Solat Kita Tahu Beristiwa Beristiwa Yang Sangat Monumental Hikmah Yang Sangat Besar Adalah Diterimanya Yaitu Perintah Solat Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Ketika Kita Sudah Tahu Bahwa Nabi Muhammad Berada Perintah Disampai Kepada Umat Untuk Melaksanakan Solat Banyak Orang Orang Yang Islam Tidak Mau Melaksan Solat Inna Solat Adakan Al-Mu'min Inna Kidabah Ma'ukuta Juga Satu Adalah Wajib Bagi Orang Mu'min Dan Telah Tentukan Waktunya Untuk Itu Ketika Kita Membaca Suat Ini Mari Suat Suat Kewajiban Bagi Seorang Mu'min Ketika Kita Sudah Benar Menjadi Mu'min Sejati Mereka Orang Orang Yang Mu'min Sejati Agar Dia Berusaha Menjadikan Solat Sebagai Suatu Kebutuhan Solat Ada Suatu Kewajiban Solat Ada Suatu Kebutuhan Berusaha Apa Yaitu Berusaha Melaksanakan Di Dikerjakan Selat Berjamaah Dan Dilaksanakan Di Masjid Berbagi Sebagai Mereka Yang Ketika Azan Belum Dikadakan Sudah Berada Di Masjid Dan Berbagi Ketika Azan Dilantunkan Sudah Bisa Takbir Bersama Imam Itulah Yang Dicebut Dengan Selat Berjamaah Yang Bahannya 27 Derajat Banyak Orang Yang Belum Paham Yang Dikadikan Selat Berjamaah Mendatang Bahan 27 Derajat Adalah Bisa Takbir Bersama Imam Adalah Itu Ini Mumpung Kesempatan Di Barajab Mari Kita Bisa Takbir Bersama Imam Melaksan Menghadiri Selat Berjamaah Dengan Bahannya Yang 27 Derajat Ini Dengan Bikam Manakala Kita Terbiasa Untuk Menyikuti Selat Jamaah Jangan Terlambat Insyaallah Kita Termasuk Orang Orang Yang Dipulih Allah Subhan Wata Untuk Itu Mari Kita Pelihara Selat Kita Selat Jamaah Kita Yang Merupakan Selat Adalah Sesuatu Yang Penting Karena Amal Yang Ditanya Di Hari Kiamat Adalah Selat Kalau Selat Kita Baik Seluruh Amal Kita Baik Kalau Kita Ada Daliti Maka Kita Akan Kopp Adabun Amal Yang Ketiga Yang Ditanam Di Bulan Tajab Adalah Infak Baik Secara Semunyai Semunyai Atau Terang Terangan Mana Hati Yang Baik Semuanya Adalah Baik Oleh Yang Berifat Secara Individu Lebih Baik Adalah Secara Sembunyi Sembunyi Jadi Kita Ingin Memotifai Yang Lain Agar Terketuk Hatinya Mari Kita Boleh Secara Terang Terangan Ingin Masjid Mari Kita Bangun Kita Yang Lain Untuk Terangan Karena Sudah Untuk Memotifai Mereka Agar Terketuk Hatinya Bisa Membangun Karena Apa Perumpamaan Orang Yang Berinfak Dan Allah Berarti Apa Menanam Satu Beci Padi Yang Menuhkan Tujuh Tangke Dan Masing-masing Tangke Berisi Seratus Padahal Itu Di Bersiapkan Dari Kita Untuk Sangat Berinfak Ketika Ketika Berinfak Nisya Allah Apa Yang Kita Infakan Diganti Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Kita Mampu Berinfak Dengan Harta Allah Mengantinya Dengan Kayaan Ketika Kita Mampu Infak Dengan Ilmu Allah Mengantinya Dengan Pemanda Ketika Kita Mampu Bersatu Dengan Diasman Kita Allah Mengantinya Dengan Kesehatan Ketika Kita Mampu Dengan Senyum Maka Allah Soda Setiap Tahni Ada Soda Setiap Tahni Soda Dan Setiap Perkuatan Baik Ada Soda Itulah Tiga Amal Yang Perlu Kita Tanam Di Bulan Kajak Ketika Kita Sudah Berada Di Bulan Saban Amal Itu Kita Sirami Kita Pelihara Dan Kita Unduh Kita Panen Di Bulan Ramadhan Mari Kita Benar Benar Persiapan Diri Kita Memperbaiki Akhidah Kita Sehingga Ketika Kita Berada Di Bulan Ramadhan Kita Sudah Siap Tidak Menjadi Orang Asing Seperti Yang Lain Itulah Tiga Aman Yang Ditanam Di Bulan Saban Kita Bisa Mual Al-Quala Barakul Al-Quala Azim Audh Billahi Minasyad Rahim Rahim